Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Anak muda, jika kau berjanji bersekutu dengan klan Lei, aku akan mengampuni hidupmu Ucap orang tua itu, Kim Sui sekarang yakin bahwa banyak orang di kerumunan itu hanya pejalan kaki Atau bisa menjadi pembantu klan Lei dan klan pandai besi lainnya yang dipanggil untuk meningkatkan jumlah mereka Tujuan mereka adalah untuk membuatnya sedemikian rupa sehingga Kim Sui tidak memiliki pijakan di sini Dan menyebabkan dia tidak dapat berdiri tegak bahkan jika itu tidak didasarkan pada alasan Saat ini, Kim Sui melihat pria yang usianya sulit ditentukan Dia sangat kuat dan memiliki aura yang cukup menonjol Dia harus dianggap sebagai seseorang dengan status di klan Lei Apakah Lei klan selalu begitu sombong dan angkuh di sekitar sini? Ucap Kim Sui memandang pria itu dan tidak tersenyum Yang ada hanya ketenangan, ketenangan yang seperti air Anak muda, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap lembut padamu Setelah mengatakan itu, pria itu meninju Kim Sui dari jauh Bersama dengan pukulannya, siluetnya melintas dan berlari ke arah Kim Sui dan dengan cepat seperti gumpalan asap yang menghilang Kim Sui mengerutkan kening, ini adalah ahli kuat pertama yang dia lawan di empat benua ini Meskipun orang ini tidak sekuat penatua putih dan penatua hitam dari dinasti Yu Agung dan bisa dikatakan jauh lebih lemah dari mereka jika dibandingkan Secara penampilan, dia jelas tampak lebih kuat dari Kim Sui Namun, Kim Sui merasa ada batasan untuk kekuatan besar ini Inilah mengapa dia sama sekali tidak cemas Melihat bahwa pihak lain tidak melakukan gerakan membunuh, dia hanya bergerak dengan santai Ikan di air, tangan Tai Chi Cloud, Wash Kim Sui mengayunkannya dengan santai, mengenai pergelangan tangan pria itu Mendorongnya ke belakang dengan kekuatan yang lembut namun mendominasi Meskipun sepertinya Kim Sui berada di atas angin, dia tahu bahwa itu hanya karena keunggulan Tai Chi Saat ini, Tai Chi Kim Sui telah mencapai tahap yang tangguh Teknik gerakan ikan dalam air adalah sesuatu yang dia pahami berdasarkan langkah klutmis atau lebih tepatnya Bisa dikatakan bahwa dia telah memasukkannya ke dalam langkah klutmis Rencananya adalah untuk sepenuhnya menggabungkan fishing water bersama Dengan klutmis steps sebelum memasukkannya ke dalam nine palace steps Kekuatannya tidak kuat tetapi pendiriannya sangat dalam Pria dari leiklan merasakan sakit yang menggelitik di tangannya yang terkena Kim Sui tetapi itu bukan masalah besar Namun, dia tidak lagi berani meremehkan Kim Sui dan matanya menjadi sangat serius Dengan mendorong kakinya, dia naik ke udara Kim Sui mengikutinya Lagipula, jika mereka tetap di darat, mereka bisa dengan mudah merobohkan bangunan di sekitarnya Tak satu pun dari mereka berbicara Kim Sui sekarang menggunakan duality steps bersama dengan fishing water Duality steps juga dikenal sebagai tai chi steps dan kehebatannya semakin ditekankan saat digunakan bersama dengan tai chi Warna emas samar muncul di sekitar Kim Sui Itu sangat redup sehingga dia satu-satunya orang yang bisa melihatnya Tim Ju letusan petir Wash Doom Cahaya ungu samar menyala di tangan pria itu, seperti listrik ungu Itu bahkan membawa suara bergerak Dengan hentakan yang kuat, ledakan besar terdengar dan pria itu menembak ke arah Kim Sui seperti bola meriam Cambuk tunggal tai chi Pa, Kim Sui naik dan menggunakan gerakan rumit lainnya, sekali lagi menyerang tangan pria itu Namun, Tim Ju lawan secara mengejutkan berbalik dengan gerakan aneh seperti Ular roh yang keluar dari gua mengenai tangan Kim Sui Saat itu, Kim Sui merasakan perasaan mati rasa di seluruh tubuhnya Pada saat itu, pria itu bersandar dan kaki kanannya menendang ke arah kepala Kim Sui tanpa pemberitahuan Cincin batu ilahi Giyok Suci Indra Kim Sui sangat jelas dan dia tahu bahwa perasaan mati rasa ini hanya sesaat Namun, bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi mereka, hanya satu saat saja sudah cukup Bergerak sesuai keinginannya, dia muncul tidak jauh di titik buta di belakang pria itu Kim Sui tahu bahwa teknik bela diri dengan atribut petir sangat kuat dan efek mati rasa mungkin juga muncul karenanya Namun, bagian yang menakutkan adalah pada saat itu, bahkan indera orang tersebut akan mati rasa Tentu saja, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan energi roh seseorang Jika energi roh seseorang sangat kuat, efek mati rasa hanya akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan kesadaran seseorang tidak akan lumpuh Sebelumnya, dia tidak menyangka teknik tinju pria itu begitu lincah Perubahan di saat-saat terakhir itu benar-benar merupakan pekerjaan yang hebat dan bahkan Kim Sui tidak menduganya Teknik pertempuran pria itu sangat kuat Bagaimanapun, itu bisa menyebabkan Kim Sui mati rasa sejenak Kali ini, cincin batu ilahi Giyok Suci telah menyelamatkannya sekali Pada saat itu, bahkan jika dia melepaskan ulat sutera naga emas penggigit sum-sum, dia mungkin tidak berhasil tepat waktu Sosok Kim Sui menghilang dengan susah payah seperti hantu, muncul tidak jauh dari pria dari leiklan tempat titik butanya berada Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya ke tulang rusuk kiri pria itu Pada saat yang hampir bersamaan, pria itu mengayunkan tangannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan secara bersamaan mengaktifkan manifestasi armor binatang iblisnya Bahkan aktivasi manifestasi armor binatang iblis adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap dan sangat cepat Sebuah patung batu besar muncul, meliputi pria di dalamnya Seolah-olah Kim Sui menampar telapak tangannya ke batu yang keras Sebelumnya, tempat yang dikirim oleh cincin batu ilahi Giyok Sui bukanlah titik buta pria itu secara langsung Dia harus menggunakan duality step sekali untuk sampai di sana Cincin batu suci Giyok Sui tidak bisa mencapai jarak 10 meter dari seseorang Nak, aku telah meremehkanmu Pria itu pertama kali dipaksa untuk menggunakan manifestasi armor binatang iblisnya Dan kemudian dengan berjabat tangan, tombak naga yang dekat dengan dua zang muncul di tangannya Tombak naga besar itu berwarna ungu dan memiliki kekuatan yang hebat Tombak naga tidak memiliki kepala tombak atau lebih tepatnya Dapat dikatakan bahwa ujung tombaknya adalah kepala naga yang tampak sangat bengkok Seluruh tombak naga seolah-olah ada naga yang mengikat dirinya di sekitar tombak Aku akan menggunakan senjataku Keluarkan kekuatan terkuat Anda Jika Anda kehilangan hidup Anda karena kesombongan Anda Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis dalam penyesalan Ucap pria itu mengerutkan kening tetapi tidak segera menyerang Manifestasi armor binatang iblis, pedang biduk, pedang tai chi Kim Sui tidak berani terlalu ceroboh Aura merusak yang dipancarkan tombak naga terlalu kuat Itu seharusnya ternoda oleh banyak darah Kim Sui tidak bergerak Inti dari tai chi adalah menyerang setelah lawan melakukannya Naga muncul dari laut Pria dari Lei Klan mengguncang tombak naganya yang besar Dan mengayunkannya ke arah Kim Sui dari kejauhan Seolah-olah pria itu bergabung dengan tombak Merobek ruang dan menyerang ke arah Kim Klan Saat dunia pertama kali diciptakan Ia terbagi menjadi Yin dan Yang Yin dan Yang mencakup segala sesuatu di dunia Kim Sui menggunakan duality steps untuk bergerak Saat dia menggambar lingkaran dengan pedang biduk yang dia pegang Lingkaran yang dia gambar sangat menarik Dengan satu sisi berwarna hitam Sisi lainnya putih dan tengah dipisahkan oleh garis melengkung Setelah dia menggambar lingkaran Lingkaran itu tidak menghilang tetapi berhenti di udara Kim Sui kemudian terus menggambar yang kedua Ada kedalaman yang tak terlukiskan dari gerakan lambatnya Dan itu memancarkan perasaan agung yang sangat tua Tombak naga besar itu bersinar dengan cahaya ungu yang cemerlang Seolah-olah naga ungu sedang berlari menuju Kim Sui Siu, Wash Tombak naga menembus lingkaran cahaya yang tertinggal di udara Tetapi setengah dari dampaknya berkurang Dan ketika menembus lingkaran lain Yang merupakan lingkaran terakhir Kecepatannya telah berkurang sepenuhnya Kim Sui hanya membutuhkan dua lingkaran tai chi Pedang biduk bergetar Tai chi golden chi Pedang berwarna emas ki muncul dari pedang biduk Dan menebas ke arah tombak naga yang dampaknya telah sangat berkurang Di tempat di bawah ujung tombak Ada sisik berwarna putih seukuran telapak tangan di bawah leher naga Membentuk-bentuk bulan sabit Itu biasanya disebut sebagai timbangan terbalik Titik berkumpulnya darah naga Darah naga akan terkumpul pada titik ini Dan kemudian dikirim ke seluruh tubuhnya Oleh karena itu Titik itu adalah kelemahan naga Titik yang tidak bisa disentuh Dikatakan bahwa metode dengan kemungkinan tertinggi Untuk membunuh naga adalah dengan menyerang skala terbalik Naga memiliki skala terbalik Mereka yang menyentuhnya harus mati Kim Sui tahu bahwa menyentuh skala kebalikan dari tombak naga ini Tidak akan berarti kematian Tetapi tempat itu seharusnya menjadi titik terlemah di atasnya Senjata itu terlalu panjang dan kekuatannya akan menyebar Tempat ini pasti yang paling rapuh Untuk senjata, satu inci lebih pendek berarti peningkatan satu inci bahaya Seni bela diri bertepuk tangan adalah yang paling lincah dan berbahaya Untuk membiarkan master seni bela diri telanjang Serta pembunuh mendekat Karena mereka memiliki gerakan membunuh tanpa akhir Yang dapat mereka gunakan yang sangat berbahaya Berbahaya dan ganas Dalam pertarungan jarak dekat Satu hal penting yang tidak bisa diabaikan adalah gerak kaki seseorang Kim Sui tidak takut pada orang dengan senjata panjang Ketika kemampuannya mendekati lawannya Akan terlalu mudah baginya untuk mendekat Ketika lawannya menggunakan senjata yang begitu panjang Begitu Kim Sui mendekat Senjata itu tidak akan banyak berguna Pertarungan jarak dekat Kim Sui mendorong tombak naga itu sedikit Dan menyerang dari atas dengan kecepatan yang tak terlukiskan Yang terpenting Dia seperti ikan licin di dalam air Ikan di air Gerakan kaki Kim Sui menyebabkan lawannya Merasakan ketidakberdayaan yang dalam Ekspresi pria dari Lei Klan akhirnya berubah dan tombak naganya menghilang Dua cakar metalik berwarna ungu muncul di tangannya Bahan yang mereka buat sepertinya sangat mirip dengan tombak naga sebelumnya Mereka tidak bertempur lama dan jelas bahwa Kim Sui berada di atas angin Pria dari Lei Klan sekarang sepertinya dalam kondisi yang agak menyesal Kim Sui bahkan menyimpan senjatanya sekarang dan hanya menggunakan tai cifis dan gerakannya yang dalam untuk serangannya Duar, 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 suara terdengar Sebelumnya, Kim Sui hanya bisa memukul sekali setelah waktu yang sangat lama Tetapi akhirnya, jarak antara setiap suara semakin dekat Meskipun tampaknya kekuatan serangan tidak cukup Gerakan dan kedalaman tekniknya tidak tertandingi Kim Sui tersenyum Seseorang akan mendapatkan kemajuan tercepat dalam pertempuran yang sebenarnya Ini adalah pelatihan menyeluruh Pergerakan Fishing Water pun sudah dianggap telah memasuki fase awal penggabungan Bahkan Kim Sui sendiri merasa gembira dan memiliki rasa pencapaian yang luar biasa Duar, puff Ketika sudah waktunya, Kim Sui menyerang langsung ke dada lawan, mengirimnya terbang mundur Sebelumnya, kekuatan yang diberikan Kim Sui tidak cukup tetapi dia belum menyerang dengan kekuatan penuh Itu lebih untuk melatih teknik dan gerakan bela dirinya Pria dari Lei Clan memuntahkan darah segar dan jatuh dari udara Dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati Karena situasinya sudah menemui jalan buntu, dia tidak perlu menahannya Banyak orang sudah berkumpul sekarang dan sedang menonton Ada juga beberapa yang merupakan pembudidaya yang kuat Kim Sui bisa merasakannya ketika dia turun Kim Sui berdiri di depan mereka sementara mereka tampak ketakutan dan gelisah Saat itu, sebelum ada yang mengatakan apapun, sebuah suara keras terdengar Beri jalan, beri jalan, nona yang ada di sini untuk mengambil senjatanya Ah, nona yang ada di sini Cepat, beri jalan Dari kejauhan, gerbong binatang buas didorong Ketika Kim Sui melihat kereta binatang ini, dia juga tercengang Binatang buas yang menariknya benar-benar seputih salju dan tidak terlalu besar Panjangnya 5 meter dan tinggi 3 meter, persis seperti kuda Namun, kepala kudanya terlihat sedikit buas Itu masih terlihat sangat bagus Ia juga memiliki dua tanduk seperti tanduk rusa di kepalanya, membuatnya tampak sangat tampan Kuda Draconik Putih Kim Sui memandangi kuda putih besar ini, kuda legendaris dengan darah naga Kuda jenis ini tidak dianggap sebagai binatang iblis yang kuat, tetapi yang membuat Kim Sui heran adalah betapa berharganya mereka Kuda Draconik Putih baru berada di SD Siantian Namun, itu sangat berharga Kuda Draconik Putih sangat langka dan dibandingkan dengan kereta yang ditarik oleh binatang iblis tingkat kaisar bela diri Seseorang yang kereta ditarik oleh kuda draconik putih akan memerintahkan otoritas Meskipun Kim Sui belum lama di sini, dia telah memahami banyak hal Misalnya, hanya anggota wanita dari keluarga kerajaan atau klan di kota-kota kuat yang mungkin memiliki kuda draconik putih tetapi jumlah mereka sangat kecil Nona Yan, kota Yan, klan Yan Kim Sui tidak menyangka rindu muda dari Yan klan akan datang ke jalan senjata ilahi Dia di sini untuk mengambil senjata Dari toko pandai besi mana Kereta yang ditarik oleh white draconik horse itu sangat besar dan yang mengendarainya adalah seorang lelaki tua yang tampak biasa Namun, semakin dekat mereka datang, Kim Sui merasa bahwa lelaki tua itu tak terduga Ahli tingkat master negara Dia adalah seorang ahli tingkat master negara yang tampaknya lebih kuat dari elder black dan elder white Ini adalah orang tua yang sedang mengemudikan kereta Siapa Nona Yan yang bisa membiarkan tuan negara mengemudikan gerbongnya? Kim Sui sangat tercengang Bagi seorang seniman bela diri tingkat master negara menjadi supir akan menjadi kehilangan muka yang luar biasa Bahkan anggota keluarga kerajaan tidak akan merendahkan tuan negara dengan memaksanya menjadi sopir mereka Hanya ada satu alasan untuk ini Tetua yang berada di tingkat master negara ini dengan sukarela memilih untuk menjadi sopir nyonya muda klan Yan Jika tidak, dengan martabat kehebatan bela dirinya, tidak mungkin memaksanya menjadi sopir bagi siapapun Segera setelah itu, kuda draconik putih mendekat Salah satu pria terluka dari klan Lei sedang dibawa ke samping oleh anggota klannya untuk memberi jalan Kereta kuda berhenti Paman Zong, mengapa ada keributan besar di luar? Suara elegan yang tak terlukiskan terdengar Pada saat ini, semua orang dibungkam Suara wanita ini membuat semua orang segera terdiam Orang-orang yang hadir dengan jelas mendengar suaranya Suaranya tidak dianggap merdu dan ada sedikit nada kasar di dalamnya Itu bermartabat dan kuat, memberikan kesan elegan Nyonya muda, kita telah sampai di jalan senjata ilahi Tempat ini baru saja bertempur dan beberapa orang terluka Orang-orang akan segera pergi Ketua itu menjawab dengan hormat Kemudian, tirai di mobil itu diangkat Gerbong ini seperti rumah kecil Dengan pintu di depan dan belakang Serta jendela di kedua sisinya Jenis gerbong ini cocok untuk perjalanan jangka panjang Tetapi lebih merupakan tanda status Di Yan City, tidak mungkin ada orang yang tidak mengenali kereta kuda draconik putih Sepasang tangan halus mengangkat tirai gerbong dan sosok tinggi berjalan keluar Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya tercengang King Sui juga terjebak pada saat itu Wanita itu tidak memakai kerudung Meskipun sulit untuk mengetahui seberapa tinggi dia Dia memiliki sosok yang kurus Gaun hijaunya yang elegan tidak begitu menarik Tetapi ekspresinya yang damai Kulit putih tanpa celah dan sepasang mata yang indah Seperti air musim gugur yang tenang Matanya yang mempesona berbinar saat mereka berkedip Bersama dengan rambutnya yang diikat tinggi dengan kuncir kuda dan hidung mancung yang indah Dia tampak seperti karya seniman master terbaik King Sui menggelengkan kepalanya Dia tidak kagum dengan kecantikan wanita itu Dan lebih terpesona oleh aura keanggunannya Itu adalah aura yang memikat siapapun Dia menarik, anggun, berharga, pendiam namun mengesankan Yang paling mencengangkan adalah bahwa kecantikan wanita ini tidak sebanding dengan Yuru Yan dan Tantai Suan Bahkan King Sui kagum dengan kekuatan wanita itu Dia tidak dapat merasakan betapa hebatnya kekuatan nyonya muda klan Yan Tapi dia bisa merasakan bahwa itu jauh lebih tinggi daripada kekuatan tetua hitam dan putih dari Formation Immortal Sekte Berapa umur dia untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu? King Sui tercengang Dia memanggil Paman Song yang lebih tua untuk seseorang yang dia sapa sebagai Paman untuk rela menjadi bawahannya Wanita ini harus kuat Selain itu, Paman Song harus menjadi bawahan dari para tetua Poin ini lebih jauh menggambarkan betapa tangguh nyonya muda klan Yan Jika dia sendiri tidak kuat, mustahil bagi seseorang setingkat master negara untuk bersedia melayaninya Saat keributan berlanjut, nyonya muda dari klan Yan berjalan turun dengan postur anggun dan mendekati pria dari klan Lei Nyonya muda Yan, kamu di sini, uhuk-uhuk, ucap pria dari klan Lei terbatuk, memaksakan senyum dan berkata dengan hormat Kamu dari klan Lei, apa yang terjadi di sini? Nyonya muda dari klan Yan berkata dengan tenang dan melirik King Sui untuk terakhir kalinya Kontak matanya membuatnya tertegun Dia sangat cantik dan sangat mempesona Matanya yang jernih seperti musim semi menambah ketenangan dan keanggunannya Seolah-olah dia bisa melihat melalui jiwa seseorang Pada saat inilah King Sui merasa bahwa dia telah melihat menembus dirinya Ini adalah pertama kalinya King Sui merasa seperti ini dan ini menyeratkan kekuatan luar biasa yang dimiliki wanita ini atau kedalaman keterampilan mistiknya Wanita itu memandang King Sui dan ekspresi di matanya sedikit berubah sebelum dia mengalihkan pandangannya King Sui segera membalikkan punggungnya dan berjalan menuju toko pandai besi Dia tidak suka cara wanita ini memandangnya Oh, ini bukan masalah besar, kami hanya belajar dari satu sama lain Nyonya muda, Anda harus berada di sini untuk mengumpulkan senjata Ayo pergi, aku akan memimpin Ucap pria dari klan Lei tidak berani banyak bicara Dia tidak menyangka Nyonya muda yang klan akan marah padanya Akan lebih baik kamu memulihkan dirimu dulu, aku tahu kemana harus pergi Ucap Nyonya muda dari klan Yan sambil mengangkat kepalanya untuk melihat kepapan nama Dalam hitungan detik, matanya mengeluarkan ekspresi aneh sekali lagi Siapapun yang melihat papan nama ini pasti akan memuji keahliannya Keterampilan menggambar, tulisan tangan, kemampuan menempa dan bahan semuanya adalah yang terbaik Semua ini dapat dengan mudah dipahami oleh para ahli di bidang ini Apakah toko Blacksmith Fireklut ini baru saja buka? Toko ini belum buka terakhir kali saya kesini Papan nama itu juga terlihat sangat baru Nyonya muda dari klan Yan berkata dengan lembut Saat dia bergumam pada dirinya sendiri Dia kemudian tersenyum pada yang lebih tua Paman Zong, kamu dapat membantuku mengambil senjata dan aku akan melihat-lihat Anda dapat menemukan saya di sini nanti Nyonya muda dari klan Yan menunjuk ke toko Fireklut Blacksmith Dia ingin bertanya siapa yang membuat papan nama ini Masalah lainnya adalah pria yang memberinya perasaan yang sangat aneh Dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa yang aneh Orang-orang yang hadir pergi dan sekitar 10 orang datang dari jauh Orang-orang ini tampak seperti seniman bela diri Menghadiri kuda draconik putih, mereka tampak seperti pengikut dari klan Yan Nyonya muda dari klan Yan melirik papan nama dan berjalan menuju toko yang dianggap sebagai toko pandai besi terkecil Dia sudah bisa mendengar suara tempaan yang datang dari toko Saat dia melangkah ke tempat itu, semuanya tampak baru terbuka tanpa ada pelanggan Apa yang membuatnya heran adalah pria yang menempanya adalah pria yang pernah dilihatnya sebelumnya Sebelumnya, dia sudah merasakan betapa hebatnya pria itu Dia bisa mengalahkan orang-orang klan Lei dan pergi tanpa cedera Ini menunjukkan bahwa pria itu memiliki kekuatan yang besar Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dia benar-benar akan menjadi master pandai besi Alasan dia dapat memastikan bahwa pria ini adalah seorang ahli pandai besi adalah karena dia melihat pesona dalam King Sui saat dia menempah Dia telah melihat banyak grandmaster pandai besi tetapi pada saat ini, dia bisa melihat aura menakjubkan dari pria ini sekali lagi Dinasti Yu Agung belum pernah mendengar tentang grandmaster pandai besi muda seperti itu Wanita itu menyaksikan King Sui menempah dan palu dari dekat Adakah yang bisa saya bantu? King Sui tidak menghentikan pekerjaannya atau menoleh saat dia bertanya karena dia bisa merasakan aura yang hanya bisa datang dari wanita ini Toko Fireklud Blacksmith ini milik Anda? Wanita itu bertanya dengan ringan Iya, bolehkah saya melihat-lihat toko? Wanita itu tersenyum saat dia melihat sekeliling King Sui bisa merasakan bahwa dia sedang tertawa, tetapi dia tidak yakin apakah dia menertawakannya Tentu saja, Nuna, silakan melihat-lihat Anda dapat menelpon saya jika Anda memiliki masalah King Sui menjawab dengan tenang Wanita itu menatap King Sui dengan pandangan aneh Dari saat dia masuk dan berbicara, dia menyadari bahwa aura dan detak jantungnya tidak berfluktuasi Ini mengejutkannya Dia melihat senjata di rak Ada lebih dari 10 jenis yang berbeda Beberapa di antaranya merupakan jenis yang hanya digunakan oleh beberapa orang Dia mengulurkan tangan ke Greenwich Sword dan wajahnya bersinar saat dia memegang senjata itu Namun, segera setelah itu, dia menggelengkan kepala Berikutnya adalah baju besi, tapi dia juga menggelengkan kepalanya dan pergi ke bagian aksesoris Ada banyak aksesoris di sini dan kebanyakan ditujukan untuk wanita Saat dia mengangkat salah satunya, matanya bersinar dan dia tersenyum Jepit rambut, gelang, leontin giyok, kalung, anting Di benua utama, menempa adalah tugas yang sulit dan yang paling menantang adalah membuat aksesori Kalau hanya untuk hiasan, seperti kerajinan tangan atau aksesoris sederhana, jumlahnya cukup banyak Namun, aksesoris yang dibuat dengan menempa Grandmaster jarang terjadi Dan mereka yang memiliki kekuatan hebat bahkan lebih sulit ditemukan Sangat jarang bahkan nyonya muda dari klan Yan hanya memiliki beberapa dari mereka Dia tidak pernah membayangkan tempat ini akan mendapatkan apa yang dia inginkan Anting-anting dan jepit rambut itu Barang-barang ini sangat langka dan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk memilikinya ketika dia akhirnya menemukan barang langka seperti itu 500 tael untuk satu tidak murah, tetapi bagi nyonya muda klan Yan, jumlah ini bukan apa-apa Karena tidak banyak dari mereka di sini, dia bermaksud untuk membeli semuanya Pak, semua aksesori yang Anda miliki ada di sini Saya ingin semuanya, tetapi apakah ada yang lebih dari itu? Wanita itu berbalik dan bertanya pada King Sui Tangan tempat King Sui bergetar dari cara dia berbicara Itu seperti orang kaya yang berbicara dengan cara yang mengesankan Dia tidak tahu mengapa nyonya muda dari klan Yan menginginkan begitu banyak dari mereka Tetapi dia dengan senang hati menjualnya Tinggalkan beberapa senjata untuk menjaga penampilan toko saya Jawab King Sui setelah berpikir Saya ingin ini, tapi saya ingin tahu, apakah Anda akan memberi saya diskon Pernyataan wanita itu mengejutkan King Sui Dia mengira wanita ini super kaya dan berdasarkan karakternya, dia juga berpikir bahwa dia tidak akan menawar Kalau begitu aku akan memberimu satu gratis King Sui tahu dia adalah seorang nyonya muda dari klan Yan dan jumlah uang ini bukanlah masalah besar Meskipun dia tidak peduli dengan jumlah uang ini juga Dia merasakan kepuasan karena bisa menjual barang-barang ini Tentu, apakah kamu punya yang lebih baik? Nyonya muda dari klan Yan memandang King Sui dan bertanya Iya, King Sui menjawab tanpa ragu-ragu Betulkah? Mengapa Anda tidak menampilkannya? Nyonya muda dari klan Yan tampak sangat senang mendengarnya dan ini adalah pertama kalinya nadanya berubah sejak dia masuk Itu karena saya tidak berniat menjualnya King Sui menjawab sambil menggelengkan kepalanya Nyonya muda dari klan Yan tercengang dengan jawabannya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya pada saat itu Tidak mungkin bersikeras untuk membelinya atau memintanya untuk menjualnya Dia tidak pernah memohon kepada siapapun sebelumnya dan bahkan jika seseorang ingin memberinya hadiah Mereka bahkan harus mengantri untuk melakukannya Selain itu, jika dia tidak memiliki item, kemungkinan karena itu sangat langka Grandmaster tempaan yang dia kenal di kota Yan tidak membuat aksesori Dan bahkan di seluruh dinasti Yuagung Aksesori dengan kekuatan khusus itu sangat langka sehingga hampir tidak ada Dia mencintai mereka, terutama yang ada di sini Tidak hanya cantik, mereka memiliki kekuatan yang berguna Mendengar ada yang lebih baik, dia ingin membelinya tapi sayangnya, dia tidak mau menjualnya Dia merasa ada ruang untuk negosiasi, jika dia tidak berniat menjualnya Dia bisa saja mengatakan dia tidak punya yang lebih baik Mengapa dia memilih untuk mengatakan dia masih memiliki lebih banyak? Anak muda, mari bernegosiasi Jual mereka kenyonya muda kita dan Anda dapat meminta harga berapapun Pada saat ini, sesepuh masuk dan mendengar percakapan mereka Kim Sui mengangkat kepalanya, melihat ke arah tetua dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Saya pasti tidak menjualnya Tidak banyak dan saya masih menggunakannya untuk mereka Bagaimana jika saya dengan paksa merebutnya dari Anda, apa yang akan Anda lakukan? Penatua itu mengerutkan kening dan memandang Kim Sui saat dia mengirim tekanan spiritual yang hebat ke arahnya Kim Sui menggelengkan kepalanya dan tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan spiritual yang hebat dari tetua itu Dia tersenyum dan menjawab, tidak ada yang bisa merebut item saya karena saya tidak memiliki silik sacet interspatial Apakah Anda memiliki sacet sutra interspatial? Apa menurutmu aku tidak akan bisa mendapatkan apa yang ku inginkan jika aku tidak memilikinya? Orang tua itu memandang Kim Sui dan bertanya, santai Namun, dia juga merasa agak aneh Lalu kenapa kamu tidak mencobanya? Kim Sui memiliki arhat dan teknik energi rohnya dapat menangkis sekitar 70% serangan energi roh Dia seharusnya tidak dipaksa ke dalam keadaan yang terlalu buruk Apa kau tahu kalau ada teknik pertarungan yang disebut pencarian jiwa? Setelah seseorang meninggal, dalam waktu satu dupa terbakar, Anda dapat menelusuri sedikit ingatannya Orang tua itu terus berbicara dengan tenang Kim Sui tercengang Dia tahu tentang teknik energi roh seperti itu juga dan ada juga banyak yang sangat ganas dan akan menghabiskan banyak energi roh Bahkan ada kemungkinan efek serangan balik Sebagian besar teknik ini sering digunakan untuk mencari melalui ingatan seseorang dan tingkat keberhasilannya sangat rendah karena tidak dapat mencari melalui banyak ingatan seseorang Itu hanya akan bisa memunculkan kenangan yang paling melekat pada orang yang sudah meninggal Jika kamu bersikeras melakukan itu, maka aku tidak punya pilihan Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa setelah saya mati, bahkan jika Anda dapat menemukan informasi itu melalui pencarian Anda tidak akan bisa mendapatkannya, ucap Kim Sui dengan sangat tenang Dia tidak berpikir bahwa orang tua itu akan bisa membunuhnya Meskipun Kim Sui tidak terlalu kuat sekarang, dia memiliki kartu truf di lengan bajunya Selain itu, jika Kim Sui bertekad untuk melarikan diri, bahkan seorang ahli tingkat master negara tidak akan bisa menghentikannya Paman Zong, tidak apa-apa Berhentilah bercanda dengan Tuan Karena Tuan tidak ingin menjual, dia akan punya alasan sendiri untuk itu Nona yang menghentikan orang tua yang akan mengatakan sesuatu Wanita itu harus menjadi orang yang sangat tegas tetapi sepertinya dia tidak akan menekan orang lain Kim Sui bisa merasakan itu Bukan karena dia tidak ingin menjual barang itu kepada wanita ini Tetapi lebih dari itu, dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya secepat itu Tuan, apakah ini sesuatu yang bisa saya beli? Wanita itu menunjuk ke aksesoris yang disebutkan sebelumnya dan berkata sambil tersenyum Kali ini, Kim Sui melihat senyumnya Itu adalah salah satu yang belum pernah dia lihat sebelumnya Yang percaya diri, anggun dan seperti angin musim semi Itu indah karena memiliki persona yang bisa membuat seseorang menerima pandangannya sepenuhnya Tentu saja Anda bisa Kim Sui tersenyum dan berjalan Paman Zong, bantu aku membeli ini Oh, benar, apakah kamu sudah mengambil kembali senjatanya? Tindakan wanita itu sangat anggun Seolah-olah setiap ekspresi dan senyumannya, setiap kata dan setiap gerakan akan menarik satu Dia tidak melakukan ini dengan sengaja Itu adalah keadaannya yang paling alami Saya sudah membawanya Nona, coba lihat apakah Anda puas? Orang tua itu memberi wanita itu pedang putih sepanjang tiga kaki Itu seperti air musim gugur, berkilauan Jelas sekali bahwa itu terbuat dari bahan yang cukup berkualitas Ini harus menjadi bahan bermutu tinggi Wanita itu mengambilnya dan mengambilnya sebentar tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya Dia tidak kaget atau kecewa Nona, yang klan memiliki banyak senjata yang jauh lebih baik dari ini Mengapa Anda bersikeras menempanya di sini? Apakah hanya karena batu green cloud ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya Green cloud stone King Sui berbicara dengan suara lembut karena sedikit keheranan Namun, wanita itu melihat ke arah King Sui Kamu juga tahu tentang green cloud stone Bukan saya Saya hanya tahu tentang benua green cloud dan putri saya disebut King Yun King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata Sebenarnya, ketika King Sui melihat sebongkah batu ini Dia mengingat pedang dari ingatannya Pedang empat elemen green cloud Itu sekuat pedang ilahi koneksi mistik Mu King Namun, seolah-olah pedang ilahi koneksi mistik Mu King disegel Dan kekuatan yang dilepaskan hanya 1-2% dari kekuatan aslinya Empat elemen green cloud sword yang King Sui ingat Dapat terbelah menjadi tanah, api, angin dan air Ketika diayunkan, dunia akan diliputi oleh kegelapan Ular api akan menari-nari Pasir akan tertiup kemana-mana dan tsunami akan muncul Namun, akan sulit untuk mengatakan jika kehebatannya begitu hebat Selain itu, King Sui merasa bahwa bahkan jika dia mencoba Dia tidak akan bisa menempas senjata dengan kehebatan itu Karena itu, dia berusaha bersikap cuek Tuan, pernahkah Anda berpikir untuk mengubah tempat Anda bekerja? Anda memiliki bakat hebat dalam menempa dan jika Anda ingin mengubah lokasi Saya akan memenuhi semua kondisi yang mungkin Anda miliki Dan membiarkan Anda berusaha untuk menjadi pandai besi ahli tingkat tinggi Wanita itu sepertinya membicarakan ini dengan santai Nona, terima kasih atas tawaran baik Anda Saat ini, saya sangat menyukai tempat ini Jika saya ingin bekerja di tempat baru di masa depan Saya akan pergi mencari Anda Jika saatnya tiba, jangan katakan bahwa Anda tidak mengenali saya King Sui juga menjawab dengan santai Kalau begitu itu janji Saya yakin Anda pasti tidak akan tinggal lama di sini Saya sangat senang bertemu dengan Anda Saya Yan Jingyu Bagaimana cara saya memanggil Anda? Wanita itu mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti King Sui tidak berharap wanita itu melakukan ini Orang tua itu bahkan lebih heran Sejak kapan nona muda mereka berinisiatif untuk mengenal seorang pria Banyak tuan muda dari klan besar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya Pemuda ini benar-benar bisa menjaga ketenangannya Saya dipanggil King Sui Senang bertemu denganmu, nona Yan Kau seperti yang tersirat dari namamu Giyok yang indah di bumi King Sui dengan tulus memujinya Yan Jingyu memandang King Sui Melihat matanya yang jernih dan tersenyum Tuan King seharusnya tidak setua itu Tetapi tampaknya Anda telah mengalami cukup banyak hal dalam hidup Ini bukan lagi awal Bagaimana kalau saya mentraktir Tuan untuk makan Saya ingin menjadi orang yang mentraktir Anda makan Tetapi takut Anda mungkin berpikir bahwa Saya hanya mencoba masuk ke buku-buku bagus Anda Dan dipandang sebagai orang jahat Lain kali mari kita makan Lain kali, aku akan menjadi orang yang mentraktirmu Ucap King Sui tersenyum Yan Jingyu memarahi King Sui sebagai bajingan di hatinya Orang ini memukuli semak sambil memarahinya Namun, dia juga menganggapnya lucu Dia benar-benar keberatan Semua manusia seperti itu Hari ini, di depannya Dia benar-benar tampak bertindak dengan selera yang buruk Itu bagus juga Maka kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh Yan Jingyu dan lelaki tua itu pergi setelah membayar Dan mengucapkan selamat tinggal pada King Sui King Sui mengirim mereka ke pintu masuk dan kemudian kembali Dia tidak ingin mengungkapkan kemampuannya terlalu cepat Jika tidak, dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang sama Seperti orang yang tidak bersalah Yang menemukan dirinya dalam masalah karena kekayaannya Bahkan jika Yan Jingyu ini mungkin tidak melakukan apapun padanya Itu tidak berarti yang lain tidak Saat ini, apa yang perlu dia lakukan adalah menjadi lebih kuat Dan kemudian bisa melepaskan pengaruhnya King Sui kembali ke penempaannya Sementara Yan Jingyu berdiri di luar toko Mendengarkan suara palu yang tetap tenang dan stabil seperti biasa Setelah 7,5 menit Dia menghela nafas dan pergi dengan lelaki tua itu Banyak orang di Divine Way Upon Street telah melihat Yan Jingyu menuju ke Vireklut Blacksmith Store lalu pergi King Sui tahu bahwa setelah acara ini Seharusnya tidak banyak orang yang akan datang dan mencari masalah Tentu saja, mungkin ada pengecualian juga Orang tua Wang dan cucunya segera keluar lagi Lebih banyak orang datang ke toko Toko Blacksmith tidak hanya menjual senjata Banyak orang memilih untuk membuat barang secara khusus Mereka akan mencantumkan desain yang diperlukan dan persyaratan lainnya ke toko Mereka dapat menyiapkan bahan sendiri atau memilih bahan yang tersedia di toko Penggarap cenderung memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk senjata, baju besi, dan item lainnya Terlepas dari apakah itu kultifator yang kuat atau kelas rendah Semua orang akan mencoba menemukan yang terbaik di kelas mereka Ini adalah hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan mereka dan mereka tidak boleh ceroboh tentang itu Hanya dalam beberapa hari, reputasi King Sui sebagai ahli pandai besi muda dan tampan menyebar di daerah tersebut Tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan reputasi sebagai pandai besi ahli Saat ini, berita tentang vireklut blacksmith store King Sui juga mulai menyebar jauh dan luas Tentu saja, ada orang yang mengatakan bahwa ini hanya rumor tetapi klaim seperti itu segera ditenggelamkan oleh orang lain Senjata, armor, dan aksesoris dalam jumlah terbatas yang dibuat oleh vireklut blacksmith store mulai menyebar Meskipun kualitasnya tidak tinggi, tetapi yang paling praktis dan cocok untuk banyak orang Bagaimanapun, jumlah orang biasa cukup besar Sudah 10 hari sejak King Sui datang Hari ini, dia terus menempas senjata dengan santai di toko Sudah ada lebih dari 10 orang di toko itu Tiba-tiba, ada keributan keras dan 10 orang lainnya masuk Orang yang tidak relevan tolong pergi Suara yang jelas dan tiba-tiba terdengar Ketika beberapa pelanggan di toko melihat orang-orang yang datang Mereka tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja King Sui yang masih menempas sesuatu tidak menghentikan apa yang dia lakukan Tuan Mudabai ada di sini Silakan masuk, silakan masuk Orang Tuawang datang dan menyambutnya dengan hangat Pak Tuawang, penilaianmu benar-benar baik Orang yang berbicara adalah orang yang memimpin dan sepertinya baru saja memasuki usia parubaya Sosoknya tegak, matanya seperti bintang terang dan hidungnya sedikit bengkok Membuatnya tampak sangat cakep dan tegas Saat ini, dia sedang melihat Pak Tuawang dan berbicara, tersenyum King Sui menghentikan apa yang dia lakukan dan datang Karena orang-orang ini telah mengusir semua pelanggannya yang lain Dia secara alami harus keluar untuk melihatnya Apalagi orang ini pergi dengan nama keluarga, baik Di daerah ini, berapa banyak baiklan lainnya yang bisa begitu sombong King Sui memandangi pria itu yang tampak sedikit mirip dengan Bai Rie Dan mengingat kembali adegan ketika Bai Rie datang di lain waktu King Sui dapat merasakan keinginan kuat Bai Rie untuk mendapatkan materi Ia juga dapat merasakan bahwa Bai Rie seharusnya tidak memiliki status yang terlalu tinggi di klannya Orang yang datang hari ini sepertinya juga sangat kuat Namun, dia seharusnya belum bisa menjadi sombong Mungkinkah ada alasan lain? King Sui bertanya-tanya saat dia berjalan Toko ini milikmu, kan? Tempat ini cukup terkenal akhir-akhir ini Alasan saya datang untuk mencari Anda hari ini adalah karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda Ketika pria itu melihat King Sui, dia berkata langsung Sebelumnya, Tuan Muda Bai telah datang Saya tidak mengharapkan satu sama lain lagi Ayo, masalah apa yang Anda miliki? King Sui berbicara dengan santai Ada pun hal-hal yang telah terjadi di antara mereka Dia memutuskan untuk menyerahkannya pada imajinasi mereka Saya Bai Rilong dan dianggap memiliki beberapa status di Bai Klan Alasan saya di sini untuk mencari Anda adalah untuk meminta Anda untuk datang di bawah Klan Bai kami Masa depanmu akan dijamin Pria itu memandang King Klan dan berkata, tersenyum Aku ingin tahu bagaimana Bai Klan dibandingkan dengan yang citis Yan Klan King Sui tersenyum dan bertanya Anda tidak akan mengatakan bahwa Yan Klan telah mengundang Anda Tetapi Anda tidak menerimanya, kan? Senyuman Bai Rilong bahkan lebih lebar sekarang Ketika King Sui melihat ada tanda-tanda penghinaan dalam senyum Bai Rilong Dia tahu apa yang dia pikirkan Namun, dia masih tersenyum dan menjawab Kenapa? Apakah itu tidak mungkin? Haha, apakah kau melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apakah Anda pikir ada orang yang akan percaya itu? Klan macam apa Yan Klan itu? Ini adalah salah satu dari sedikit klan teratas di dinasti Yu Agung Meskipun bakat Anda dalam menempah mungkin tidak buruk, itu tidak buruk Ada terlalu banyak orang di kota Yan yang keterampilan pandai besi lebih unggul dari Anda Anak muda, katakan hal-hal yang bisa dipertahankan Jangan terlalu sombong Bai Rilong memandang King Sui dan berkata dengan nada senior yang berbicara kepada seorang junior King Sui merasa ingin tertawa Seringkali, orang yang menyebut orang lain sombong cenderung menjadi orang yang sombong Dia tidak ingin membuang banyak waktu bertengkar dengan orang-orang seperti ini tentang topik seperti itu Dia menggelengkan kepalanya Baiklah, saya tidak memiliki niat untuk berada di bawah siapapun Saya hanya ingin mencari nafkah Hem, klan Bai kami mengundang Anda tetapi Anda menolak kami Nada suara Bai Rilong jelas naik Kekuatan macam apa yang dimiliki Bai Rilong, tuan muda Bai di daerah ini Untuk berpikir bahwa seorang pandai besi yang tidak penting akan berani melawan kata-katanya Ini menyebabkan dia menjadi sangat marah Seolah-olah seorang pelayan di rumah telah menjawabnya dengan menantang Aku sudah mengatakannya sebelumnya Aku hanya ingin bisa tinggal di sini dan menempa dengan bebas Saya bisa menjelaskannya kepada Anda Di tempat ini, Anda akan hidup jika klan Bai kami mengizinkan Anda hidup dan Anda akan mati jika klan Bai kami menginginkan Anda mati Izinkan saya bertanya sekali lagi Apakah Anda akan datang di bawah klan Bai kami atau apakah Anda akan memilih kematian? Ucap Bai Rilong memandang King Sui dan membuat dirinya sangat jelas Ada arogansi yang tak terlukiskan pada ekspresinya yang berasal dari rasa superioritas yang mengakar yang dia rasakan sebagai tuan muda dari klan besar Saat ini, King Sui tidak ingin mengatakan apa-apa lagi Dia tidak tertarik untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini dan dibandingkan dengan Bai Rilong, dia lebih membenci orang ini Namun, King Sui terus berkata dengan tenang Jika tidak ada yang lain, kalian bisa pergi Saya telah membuat diri saya sangat jelas Jangan dengan mudah mengatakan bahwa Anda memegang kendali hidup atau mati orang lain Orang yang benar-benar bisa melakukan itu tidak akan mengatakannya sepanjang waktu Baiklah, ini adalah sesuatu yang kamu pilih untuk dirimu sendiri Jangan menyesalinya, bawa dia kembali Bai Rilong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya Dua pria paruh baya di belakangnya menerkam ke arah King Sui secara langsung Mereka sangat cepat dan hanya dengan sekejap muncul di hadapan King Sui Ada juga suara samar tajam dari mereka memotong udara Baah, meskipun mereka menyerang dengan cepat, mereka bahkan lebih cepat dalam perjalanan pulang King Sui dengan santai mengangkat tangannya dan menggunakan tai chi cloud hands Mengirim mereka berdua terbang Dia sedang dalam mood yang buruk sekarang Bukannya dia tidak berani membunuh tapi jika dia membunuh Klan seperti ini mungkin benar-benar bisa memaksanya keluar dari tempat ini Bahkan mungkin ada orang yang lebih kuat yang bisa terlibat dalam hal ini Saat ini, dia tidak ingin membiarkan dirinya gagal Bagaimanapun, dia adalah orang luar dan tidak mengenal siapapun di sini Dimanapun tempatnya, orang akan bekerja sama untuk melenyapkan kekuatan eksternal Saat ini, dia telah mempengaruhi kepentingan banyak orang dan jika masalah itu meledak Pasti akan ada banyak orang yang akan mengambil kesempatan untuk memberinya pukulan tambahan Sampai-sampai bahkan orang tua Wang dan cucunya akan mendapat masalah juga Setelah mengalahkan kedua pria itu, King Sui langsung berlari menuju Bai Rilong Saat itu, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh Saat dia bergerak, sosok bungkuk di sebelah Bai Rilong mengambil langkah diagonal ke depan Dan mengulurkan tangannya untuk memblokir King Sui Dua Mereka bertabrakan dan King Sui terpaksa mundur dua langkah ke belakang Orang tua yang memblokir King Sui juga mundur satu langkah Saat ini, ketegangan sangat ketat dan udara dipenuhi dengan aura kekerasan Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka Orang yang ingin mengambil hidupku pasti akan mati sebelum aku Bai Rilong, jika aku ingin membunuhmu, aku punya banyak cara untuk melakukannya Suara King Sui terus menjadi sangat tenang Setelah dia mengatakan bagiannya, sosoknya bersinar sekali lagi Ikan di air, tai chi golden chi Sembilan langkah kebingungan istana Siluet King Sui sulit dipahami, namun juga seperti mengikuti arah angin Ketika lelaki tua itu melihat gerakan King Sui Ekspresinya berubah muram, berhenti, berhenti Mari kita duduk dan mengobrol Pada saat King Sui berhenti, dia sudah tiba di sebelah Bai Rilong Dengan sedikit sikat yang secepat kilat dan menyebabkan hembusan angin dingin bertiup Seuntai rambut melayang di udara King Sui tidak mengatakan apa-apa Wajah semua orang menjadi pucat dan mereka tidak berani bergerak Bai Rilong menjadi benar-benar pucat dan dia melihat King Sui dengan mata terbuka lebar Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun King Sui secara bertahap berjalan mundur dan melihat pria tua yang masih tertegun Saya tidak akan membunuh siapapun sekarang tetapi itu tidak berarti saya tidak akan membunuh di masa depan Saya harap kalian tidak membiarkan saya mengingat anda Bai Rilong sangat kesal Bai Rilong pernah memberitahunya bahwa pemuda yang datang dari suatu tempat ini memiliki potensi besar dalam pandai besi Jika dia dibawa ke Baiklan, di masa depan, dia pasti akan sangat berguna untuk Baiklan Orang ini sendirian dan merupakan orang luar Saat menyebutkan kekuatan orang ini, saudaranya hanya menyebutkan bahwa dia masih sangat muda Bukankah itu hanya membuat jebakan untuknya? Bai Rilong tidak tahu bahwa jebakan adik laki-lakinya adalah untuk kedua belah pihak sementara dia mengawasi dari belakang Tidak peduli apakah akibatnya King Sui dibawa pergi atau dibunuh Atau jika Bai Rilong adalah orang yang terluka, lumpuh atau bahkan mati Bai Rilong akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut Namun, dia pasti tidak mengira situasinya akan seperti ini Ini adalah efek yang ingin dicapai King Sui Adapun hasil akhir antara Bai Rilong dan Bai Rilong, King Sui tidak tertarik dengan itu Saat ini, dia hanya ingin melakukan hal-hal dihadapannya dengan benar Anak muda, ini adalah kesalahpahaman Orang tua itu tertawa dengan canggung Mereka telah mengganggunya dan bahkan menyatakan bahwa hidup dan mati ada di tangan mereka Namun, situasinya telah mengalami perubahan haluan total Dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di antara anak-anak muda Dia harus dianggap jenius Namun, dia masih agak jauh dari jenius kelas atas di dinasti King Sui melihat pria tua yang tidak mencolok ini Orang tua ini tidak lebih lemah darinya Tetapi sangat berbeda dalam hal kecepatan dan gerakan mereka King Sui yakin bahwa melawan seseorang dengan level yang sama Bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang itu secara instan Dia akan bisa memusnahkan mereka dalam tiga gerakan Saya tidak akan banyak bicara Aku tidak peduli seberapa kuat baiklan dan aku tidak ingin terlibat dengan kalian Tapi aku harap kalian juga tidak akan datang dan mengganggu ku Anda harus tahu apa artinya bagi seseorang yang bertelanjang kaki untuk tidak takut pada orang yang memakai sepatu Saya masih akan mengatakan hal yang sama Saya tidak berharap ada waktu berikutnya Jika Anda tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh saya sebelum Anda bertindak Maka jangan Jika tidak, Anda hanya akan memiliki satu akhir Saya akan menggunakan semua cara yang saya miliki untuk membunuh kalian Benar, aku lupa memberitahumu Aku juga master racun Saat dia berbicara, piton langit beracun lima warna muncul di tangannya Ini juga dianggap cukup terkenal di antara makhluk beracun Saat yang lain wajahnya memucat, dia menyimpannya Tatapan King Sui terus tertuju pada Bai Rilong pada saat itu Dia tidak menggunakan energi rohnya tetapi tatapannya sangat dingin Membuat orang tidak meragukan apa yang dia katakan Serangan King Sui sebelumnya telah menyebabkan Bai Rilong memiliki panggilan dekat dengan gerbang neraka Yang terakhir belum mencapai tahap di mana dia tidak takut mati Jika dia mati di tangan King Sui, dia mungkin akan menyesal Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan Maka silakan pergi, King Sui melambaikan tangannya dan berkata King Sui telah membuat dirinya sangat jelas Mereka tidak tinggal lama Orang tua itu berbalik untuk melihat terakhir kalinya sebelum dia pergi dan yang terakhir pergi King Sui menggosok pelipisnya dan duduk di kursi di mana ada meja kecil tepat di depannya Biasanya ketika dia lelah karena menempa, tidak buruk baginya untuk duduk di sini dan istirahat Saat ini, meskipun dia memiliki keterampilan menempa yang kuat, dia tidak bisa memamerkannya Saat ini, selain nonayan, orang lain yang datang tidak cukup signifikan Jika dia benar-benar mengungkapkan keahliannya, dia mungkin harus mencari seseorang untuk mempekerjakannya dan mendukungnya Jika tidak, itu tidak akan berakhir dengan baik Di malam hari, King Sui kembali ke Manor Tempat itu sangat sepi dan dia langsung memasuki alam falet jadi imortal Dia melanjutkan kultifasinya setiap hari seperti biasa Kekuatannya berangsur-angsur meningkat dan teknik penguatan kuno telah memasuki keadaan di mana itu bisa beredar di tempat Jika dia tidak bisa mencapai terobosan, dia tidak akan bisa memasuki lapisan surgawi ke delapan Dia perlahan mengedarkan ki teknik penguatan kuno, yang seperti gunung yang kuat di tubuhnya, mendorong ke depan dengan kekuatan besar Sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya dan segera, berhenti pada siklus ketujuh ratus sembilan puluh sembilan Sejak dia mencapai puncak lapisan surgawi ketujuh, kekuatan dan kecepatan ki teknik penguatan kuno terus berkembang Saat ini, kecepatan dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia baru saja mencapai lapisan surgawi ketujuh Namun, meskipun demikian, penghalang antara puncak lapisan surgawi ketujuh dan lapisan surgawi kedelapan masih sangat kokoh Sehingga seperti gunung besar yang tidak dapat dilintasi Dengan tebing terjal, tak akan mudah bagi orang biasa untuk bisa melewatinya Namun, saat ini, Kim Sui merasa kekuatan di tubuhnya masih belum mencukupi Jika dia ingin menerobos ke lapisan surgawi kedelapan, dia perlu mengumpulkan kekuatan di tubuhnya Membiarkan mereka bergabung dan mengalir bersama Ketika mereka mencapai fase ketika mereka dapat menerobos penghalang ke lapisan surgawi kedelapan Itu adalah saat Kim Sui mencapai terobosan baru Hari-hari ini, satu hal yang membuat Kim Sui merasa paling bahagia adalah jumlah bintik ungu dalam darahnya semakin bertambah Ada lebih banyak dari awal Bintik-bintik berwarna ungu terhubung untuk membentuk sesuatu seperti yang tipis Dan meskipun garis itu sangat tipis, itu memiliki kekuatan yang kuat di dalamnya Kekuatan garis darah falet benar-benar kejam Bintik-bintik berwarna ungu dalam darahnya yang membentuk garis telah memanjang sangat lama di seluruh tubuhnya Awal dan akhir garis akan segera mencapai satu sama lain Ini memberi Kim Sui pemikiran baru Apa yang akan terjadi jika jalur tersebut dihubungkan menjadi satu Sepertinya akan ada siklus Dia merasa bahwa setelah kedua ujungnya terhubung, dia mungkin mendapatkan hadiah yang mengejutkan Jaraknya hanya sedikit Mereka mungkin akan segera terhubung Hal-hal yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir membuat Kim Sui merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk tumbuh lebih kuat dengan kemampuan terbaiknya dengan cepat Menjadi lebih kuat membutuhkan seseorang untuk meningkat secara progresif Namun, ada juga hal-hal yang memungkinkan seseorang menjadi lebih kuat dengan cepat Hanya saja hal-hal seperti itu sangat berharga dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi Karena itu, Kim Sui berencana untuk mengambil dua buah misterius Buah misterius dapat memberi seseorang peluang kecil untuk mengalami perubahan misterius Membiarkan tubuh mengalami perubahan kualitatif Inilah yang menakjubkan tentang buah misterius Buah misterius juga dikenal sebagai buah nasib Jika itu berhasil dengan baik, itu akan setara dengan memberi seseorang nasib baru Sayang sekali buah misterius membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh Dan tingkat keberhasilannya terlalu rendah Itu dianggap sebagai harta karun yang sangat langka Bahkan dengan alam falet jadi imortal, Kim Sui masih belum memiliki cukup banyak Mereka sangat langka, dia memiliki dua bersamanya kali ini Dan Kim Sui berharap setidaknya satu dari mereka akan berhasil Namun, dia tahu bahwa tingkat keberhasilan saat dia menggunakan buah misterius masih sangat tinggi Dan sedikit yang dia ambil sebelumnya semuanya berhasil Karena itu, dia merasa sedikit lebih percaya diri Kim Sui hanya mengambil buah misterius setelah menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik Dia kemudian duduk bersila di lantai, mengedarkan Ki dari teknik penguatan kuno Pada saat ini, dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan pikirannya Dan menyerap sepenuhnya kekuatan buah misterius Waktu berlalu dengan lambat, tiba-tiba, Kim Sui tanpa sadar melihat ke dalam dirinya sendiri Aliran darahnya menjadi lebih cepat dari sebelumnya Bahkan garis darah berwarna kemasan ungu di tubuhnya mulai berputar Namun, karena belum membentuk lingkaran, siklus lengkap, itu seperti garis merah, berenang dengan kecepatan tinggi di tubuhnya Dimanapun itu lewat, darah di sekitarnya akan seperti mendidih Energi alam, keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan, perlindungan berlian, pedang berlian Ki, sungai berlian melintasi Semua teknik bela diri yang diketahui Kim Sui secara otomatis beredar sendiri Perasaan itu sangat rumit, namun, beredar dengan tertib Dia merasa sedikit cemas Pada saat ini, rasanya seolah-olah tubuhnya akan meledak Seolah-olah banyak hal yang tidak terkait satu sama lain diletakkan dan digabungkan Di dantiannya, ada pelet kikaisar, pelet energi alam, keadaan tak tergerak sebagai pelet pegunungan Semua ini juga mulai beredar dengan kecepatan tinggi Mereka tidak hanya berputar dengan sangat cepat, bahkan lokasi mereka telah berubah Ini menyebabkan Kim Sui tidak lagi bisa menenangkan dirinya Seolah-olah tubuhnya akan meledak kapan saja Serangkaian rasa sakit yang merobek tubuhnya, turun ke sumsum tulangnya dan kemudian kesadarannya Itu adalah rasa sakit yang luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa jatuh ke dalam keadaan Mata tertutup, Kim Sui basah kuyuk Itu bukan hanya dari keringatnya sejak saat ini Seolah-olah Kim Sui berada di genangan darah Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye